Halo semua kali ini saya akan share bagaimana perkembangan kucing persia dari pertama kali lahir sampai usia 14 hari atau 2 minggu bagaimana perkembangan-perkembangan dari bentuk fisiknya dan perkembangan-perkembangan lainnya oke ikuti terus ya videonya kucing pertama kali lahir ya jadi ini waktu pertama kali lahir underpadnya juga belum saya ganti ini masih kotor ya masih bekas pertama kali dia lahiran kemudian inilah dia perkembangannya di siang harinya atau satu hari setelah dia lahir ke dunia nah dia untuk perkembangannya itu untuk bentuknya itu lebih membesar sedikit dan untuk jalan belum bisa ya jadi mata sama jalan itu belum bisa dia masih bisa tuh hanya merayap-merayap kecil dan untuk suaranya juga suaranya masih kecil ya dan untuk tali pusernya sendiri dia akan mengering dan akan melepas akan melepas sendiri ya jadi akan lepas itu ketika dia berumur 2-3 hari kebetulan ini usia 2 hari udah pada putus semua ya dan apakah kucing itu kalau kita pegang itu si induk gak mau menyusui dan karena ini si Tami dari pertama kali hamil dan kemudian melahirkan dia saya pegang terus saya elus-elus terus jadi untuk pertama kali lahir ini udah saya pegang-pegang jadi si Tami itu masih tetap nyusui gitu tapi tergantung dari si induknya sendiri ya untuk antisipasi sih mendingan jangan dipegang dulu jangan sampai bau tangan manusia kemudian ini untuk perkembangan 7 hari atau 1 minggu untuk perkembangan 7 hari setelah dia lahir ke dunia itu perkembangannya itu hanya ada di bentuk fisiknya aja jadi bentuk fisiknya itu lebih besar dan lebih montok rambutnya lebih panjangan sedikit dan dia ini merayapnya atau merangkaknya itu dia jaraknya itu udah lumayan jauh jadi ini lebih aman lagi sih sepertinya harusnya di kardus karena kebetulan si Tami udah saya pindahin ke kardus dia gak mau maunya tetap di tempat sini tempat dia lahiran ya udah mau gak mau jadi saya akalin itu pinggirannya itu saya halangin sama barang-barang jadi supaya si kitten ini gak bisa merangkak atau keluyuran ke keluar-keluar yang nanti mengakibatkan dia akan jatuh gitu tuh lihat tuh udah lumayan jauh kan dan untuk suaranya sendiri dia lebih keras ya suaranya itu nih nih gitu dia jadi lebih keras dan lebih sering gitu dan untuk makanannya masih tetap tetap menggunakan asi dari sang induk ya dari si emaknya ini jadi belum bisa kita kasih apa-apa jadi hanya induknya aja kita berikan makanan yang bernutrisi dan makanannya ingat makanannya selalu menggunakan makanan kitten jangan makanan edal jadi selama dia menyusui itu si induk harus kita kasih vitamin dan juga makanan khusus kitten ini dia dan apakah ada sebagian dari mereka yang udah ngebuka matanya ternyata ini dia si blacky si blacky matanya udah kebuka sempurna satu yang satunya lagi masih ngintip-ngintip itu kalau yang lainnya satu minggu berarti si blacky 5 hari ya 5 hari udah ngebuka matanya ini anak yang pertama belum ngebuka masih ngintip-ngintip si keliatan ngintip-ngintip itu tapi belum bener-bener ngebuka ya ini kemudian kita lihat lagi anak yang kedua anak yang kedua ini masih sangat rapet matanya ini terus kita lihat anak yang ketiga ini si abu-abu coba kita lihat ya wah ini dia udah ngintip-ngintip tuh udah keliatan ngintip-ngintip jadi udah gak rapet ya kemudian kapan sih mereka akan kebuka matanya dengan sempurna ini adalah 10 hari 10 hari setelah dia lahir ya kalau si blacky itu lagi pupuk dia ini si blacky udah sempurna semua dua-duanya matanya ya terus kemudian kita lihat ini anak yang pertama ini anak yang pertama ini udah ngebuka tapi belum sempurna ya dia masih ada yang agak rapet gitu sedikit coba kita lihat yang abu-abu yang abu-abu wah ini udah kebuka ini udah kebuka dua-duanya ini ya si abu-abu ini yang paling unyu-unyu ini udah kebuka dua-duanya ternyata mereka itu membuka matanya itu 5-10 hari ya kemudian perkembangan kita 14 hari atau dua minggu wih diambil lagi sini pinjem sebentar wah gak mau ternyata diambil ternyata ini anak yang nomor 2 ini udah mulai belajar berjalan ya merayap-merayap besar bukan merayap-merayap kecil lagi tapi udah hampir mau jalan hei anak pertama ini si kakak ini yang nomor 1 ini yang belang-belang ini tuh lucu sekali kamu ini matanya udah kebuka semuanya ya sudah kebuka dengan sempurna terus apa ada yang belum kebuka ternyata ini anak yang nomor 2 ini yang satu udah melek besar terus yang satunya lagi masih rapet ini aduh kamu ini ketinggalan nyalain itu pada melotot tuh aduh lucu banget ini si kakak ini kakak pertama itu wah lucu sekali ini ini kamu kapan matanya kebuka cuma satu doang aduh si jenggot dan ini udah merayap atau hampir mau jalan ya udah kuat tuh kakinya udah hampir mau kuat tuh aduh itu si black itu nindin-nindin si abu-abu aduh jadi perkembangannya untuk usia 2 minggu dia matanya udah kebuka semua cuma ini doang yang nomor 2 ini dia masih rapet banget ini yang satu terus dia udah mulai belajar berjalan ya udah lumayan kuat jadi harus hati-hati ini kandangnya kok kandang lagi nih di mejanya ukurannya lumayan besar ya lebar jadi biar mereka itu biar jalan-jalan karena mereka sudah bisa ngeliat jadi udah bisa ngeliat susunya si Tami gitu jadi udah gak perlu khawatir kalau mereka belum kebuka matanya kan kasihan tuh gak tau maknya dimana itu susunya dimana ya kan kalau udah begini udah bebas dia jadi kita kasih tempat yang luas kalau kemarin saya sekat ini setengah ini saya kasih keranjang Rio disini di tengahnya karena ada yang satu di pojok gak nyusu yang satu lagi ada yang nyusu kan kasihan kalau matanya udah kebuka semua jadi udah gak perlu khawatir lagi mereka sudah tau tempat dimana untuk nyusu weh 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 itu udah lumayan kuat ya dia jalannya ya jadi nanti kita coba lihat perkembangannya mereka kapan akan bisa jalan ya ini baru 2 minggu atau 14 hari mereka sudah membuka mata terus belajar jalan kani wah nih kakak pertama ini udah lumayan kuat ini kakinya ya udah mau belajar jalan ya hai kakak lucu sekali kamu yaaah 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 Terima kasih.